Intro Mahasiswa Stai Al-Wasliyah Barabai Akhiri KKN dengan Lomba Kreativitas Islami Pemkap Balangan dorong kesetaraan gender Melalui peningkatan kapasitas perempuan di politik Pererat Silaturahmi antarorganisasi Wirawati Catur Panca Balangan gelar halal bihalal Bisparapar Balangan lakukan penilaian objek wisata Watu Badinding Bupati Balangan salurkan hak pilih di Pilkada 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tem media senter pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Nada Wati Berikut Batarbangan selengkapnya Intro Mahasiswa sekolah tinggi agama Islam Al-Wasliyah Barabai Mengakhiri program kuliah kerja nyata tematik 2024 Semester ganjil di desa Matanghanal, kecamatan Lampihung Dengan menggelar lomba kreativitas Islami Minggu 24 November 2024 Mahasiswa sekolah tinggi agama Islam atau stay Al-Wasliyah Barabai Mengakhiri program kuliah kerja nyata atau KKN tematik 2024 Semester ganjil di desa Matanghanal, kecamatan Lampihung Dengan menggelar lomba kreativitas Islami Minggu 24 November 2024 Kegiatan mengusung tema ciptakan generasi bangsa yang kreatif, inovatif dan islami ini dilaksanakan selama dua hari Dengan menghadirkan berbagai perlombaan seperti fashion show, azan dan ikomah Serta bakisah bahasa banjar yang diikuti anak-anak desa Matanghanal Ketua posko 3 KKN tematik Stai Al-Wasliyah Barabai Muhammad Yusa mengungkapkan kebahagiaannya melihat antusiasme anak-anak dan dukungan dari masyarakat setempat Jadi untuk kegiatan lomba kreativitas Islami ini kami adakan di desa Matanghanal, FT3 Nah yang tempatnya itu di SDN Matanghanal Yang mana acara ini sekaligus perpisahan kami sebagai mahasiswa KKN tematik tahun 2024 Dan kami ini dari Stai Al-Wasliyah Barabai Nah dan hanya untuk tahun ini kami keluar dari wilayah HST, KKN Dan Alhamdulillah takasini Nah jadi untuk acara-acaranya itu dimulai pada tanggal 23 November 2024 kemarin hari Sabtu Sampai hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024 Tak hanya itu warga juga turut berpartisipasi aktif mulai dari membantu memasang tenda dan panggung Hingga mendukung anak-anak mereka untuk mengikuti perlombaan Untuk antusiasnya Alhamdulillah sangat antusias Apalagi anak-anak di sekitar posko kami itu sangat antusias Nah kenapa? Karena untuk tahun ke tahun itu Mahasiswa-mahasiswa KKN itu setiap tahun Kata pembakal itu ada di setiap desa Di desa Lampihong, Kecematan Lampihong setiap desa Nah tapi mengadakan acara yang kegiatan besar perlombaan-perlombaan itu Berada di tempat yang di lapangan bola misalkan atau di kecematan Tidak ada di desa Matang Hanau Jadi otomatis minat dari anak-anak desa itu kurang Sedangkan kami ini cuma KKN di Lampihong, Kecematan Lampihong Cuma ada di dua desa Matang Hanau dan Kusambihilir Nah jadi di Matang Hanau kami mengadakan kegiatan di sini Dan kami disambut baik oleh pembakal Dari segi dana, dari segi tenaga Pemikiran dan lain sebagainya Warga sekitar pun juga mendukung Untuk membantu-bantu Masang tenda, panggung, segala macam Dan untuk mensupport anaknya untuk ikut Nah jadi anak-anak itu juga disupport oleh orang tua Supaya ikut dalam kegiatan ini Sementara itu, Abdul Mudi salah satu warga desa Matang Hanau Sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan Untuk memberikan manfaat bagi generasi muda di desanya Keket kegiatan yang diadakan-diadakan Bagus Sangat bagus Untuk pesertanya pak, kalau Ini dari desa lain ada juga? Ada-dak Ada dari Ada-dak Mungkin harapan Pian pak? Kedepan itu ya Memangnya Baik Berarti ke depan semoga mungkin bisa diadakan lagi? Bisa diadakan lagi Nadia dan Jurokamera M. Andre Maulana melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Dalam upaya mendorong kesetaraan gender Pemerintah Kabupaten Balangan Menggelar kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik Di Aula Benteng Tundakan Di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Kamis 21 November 2024 Dalam upaya mendorong kesetaraan gender Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Balangan Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Balangan Saharudin menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan khususnya di sektor politik Peran perempuan dalam politik bukan hanya kebutuhan tetapi keharusan demi mewujudkan kesetaraan gender Salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, serta kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi aktif di dunia politik Yang menuturkan perempuan memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan Harapannya ke depannya semoga ibu-ibu yang ada di balangan ini juga akan responsif gender Itu meningkatkan kapasitas perempuan Bahkan mudah-mudahan ada pemimpin-pemimpin perempuan yang nanti untuk melanjutkan di Kabupaten Balangan Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Balangan Rosmel Yanor yang hadir sebagai narasumber menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut Kami dari Bawaslu sangat mendukung dan ini kegiatan yang sangat dinantikan oleh para perempuan di Kabupaten Balangan Karena sebelumnya tidak pernah ada diadakan kegiatan yang seperti ini Dan kami mengharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pak Habit Ini bisa dilaksanakan secara kontinu, artinya bisa dilaksanakan nanti di tahun depan lagi Jadi bisa dilaksanakan kegiatan seperti ini biar bisa meningkatkan partisipasi perempuan lebih banyak dalam politik Nanda Yuliarti dan Jurukamera Abdul Halim melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Keluarga besar Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Mengadakan acara halal bihalal bersama sejumlah organisasi wanita di Kabupaten Balangan Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 25 November 2024 Keluarga besar Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Mengadakan acara halal bihalal bersama sejumlah organisasi wanita di Kabupaten Balangan Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 25 November 2024 Acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi wanita seperti tim penggerak PKK Kabupaten Balangan GEW Balangan, Muslimat NU, Gatriwara, Persit, Bayangkari, dan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Balangan Sekretaris Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Hasmiati dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa halal bihalal bisa dilaksanakan kapan saja tidak hanya setelah lebaran Sementara itu Dewan Kehormatan DPC Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Megawati Ulfa dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas perkembangan organisasi meski usianya yang masih belum kenap satu tahun Megawati juga menekankan pentingnya menjaga persatuan melalui silaturahmi agar dapat mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi lainnya Acara ini juga diwarnai dengan tausia dari Ustazah Hajah Muzakiyah yang membawakan materi mengenai perjuangan para seyidah di zaman Rasulullah SAW Pesan-pesan inspiratif yang disampaikan memberikan nuansa spiritual yang mendalam bagi seluruh peserta Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Nadia melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parwisata Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan penilaian objek wisata Watu Badinding di Desa Liuk, Kecamatan Halong Senin 25 November 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan penilaian objek wisata Watu Badinding di Desa Liuk, Kecamatan Halong Senin 25 November 2024 Penilaian ini merupakan bagian dari persiapan perlombaan destinasi wisata tingkat Kabupaten pada tahun 2025 yang akan diikuti oleh 11 destinasi unggulan di Balangan JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Balangan Kristi menyampaikan penilaian ini fokus pada pengelolaan tempat wisata termasuk aspek kebersihan dan perhatian dari kelompok sadar wisata atau pokdarwi serta masyarakat setempat Jadi kita disini yang pertama penilaian yang perlu kita sekaligus melihat kondisi destinasi ini apakah terkelola dengan baik, apakah memang mendapatkan perhatian memang dari pokdarwisnya baikpun masyarakat sekitarnya Kristi mengapresiasi keindahan alam Watu Badinding yang memiliki udara secuk dan suasana alami Ia berharap pokdarwis dan warga desa liu terus membina dan mengembangkan potensi wisata ini agar dapat bersaing tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di tingkat provinsi Harapannya kalau untuk pokdarwis dan liu ya dengan kondisi wisata yang memang sangat bagus sekali ya karena ini anugerah yang memang dari alam harapannya untuk selalu dibina dan dikembangkan agar bisa bersaing dengan destinasi-destinasi lain baik itu di kabupaten lain ataupun nanti tingkat provinsi Ada pun penilaian terhadap destinasi wisata ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek mulai dari keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan Abdul Halim Denjur Kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 diikuti masyarakat Kabupaten Balangan dengan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada Rabu 27 November 2024 Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 diikuti masyarakat Kabupaten Balangan dengan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada Rabu 27 November 2024 Proses pemungutan suara berlangsung dari pukul 7 hingga pukul 13 Wita dilanjutkan dengan penghitungan suara di masing-masing TPS Bupati Balangan Haji Abdul Hadi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huriyati Hadi menyalurkan hak pilih di TPS 07 Aula SKB Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Dalam keterangannya kepada awak media usai memberikan hak pilih, Abdul Hadi mengharapkan agar Pilkada kali ini berjalan lancar, aman dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah Kami hari ini memilih di TPS Komplek SKB 25 Promai dan berharap mudah-mudahan pencobresan pada hari ini berjalan lancar dan masyarakat memilih berdasarkan hati nuraninya Nah mungkin karena saat ini lawannya adalah kotak kosong, payah dan peluang menangnya mungkin cukup tinggi Sudah ada persiapan selebrasi pemenangan lho Pak? Belum, belum, belum ada persiapan Nanti sering waktu saja gitu ya Nanti kalau penghitungannya sudah banyak kemungkinan menang kita persiapkan untuk keselamatan di tim kita Boleh disampaikan sedikit untuk pendukung dan tim saya sekian nih Pak? Belum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemenangan dan pendukung mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama ini mendapatkan kemudahan dari Allah dan mendapatkan satu nilai kebaikan yang insya Allah akan berguna bagi masyarakat Kabupaten Balangan Untuk pencoblasan hari ini ada persiapan khusus nggak? Tidak, normal aja biasa aja gitu ya Tidak ada ya Nah, sebagai Bupati Balangan hari ini ada rencana peninjauan ke TPS Pak? Insya Allah ini lagi menunggu kedatangan Bir Krimsus Polda Kalsel Setelah beliau datang insya Allah nanti kita akan sama-sama mengontrol beberapa TPS memantau pelaksanannya mungkin di beberapa titik nanti sama beliau karena menurut informasi dari Jajaran Polda Indeks Kerawanan Balang ini yang paling rendah se-Kalimantan Selatan tapi meskipun demikian juga menjadi perhatian mereka untuk datang dan mengontrol ke lapangan itu Selanjutnya, Bupati bersama Tim Despilkada Balangan serta dengan melibatkan unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu Balangan, dan SKPD terkait melakukan kegiatan peninjauan di dua TPS yaitu TPS 08 dan TPS 01 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Peninjauan ini dipimpin oleh perwira pengamat wilayah Kabupaten Balangan dari Polda Kalsel yakni di Reskrimus Polda Kalsel, Kombes Polgavur Siregar dan Wadir Lantas Polda Kalsel AKBP Sony Kapolres Balangan AKBP Riza Mutakin usai peninjauan TPS menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan personil untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan pilkada hari ini kami mendampingi Pak Matwil atau pengamat wilayah dari Polda Kalimantan Selatan serta Bapak Matwil dalam hal ini Pak Matwil, Pak Adir Krimsus, dan Pak Wadir Lantas di Samping Bami kemudian bersamaan dengan itu juga Porkopimda itu sebenarnya tadi melaksanakan kegiatan mau bersama-sama berangkat dari Pemkap karena mendengar ada tamu dari Polda rakan-rakan dari Porkopimda juga menyambut bersamaan akhirnya melakukan pengecekan TPS yang kami laksanakan pengecekan TPS di TPS 07 Batu Piring kemudian di salah satu SMA juga RT2 dan RT3 Batu Piring juga Alhamdulillah dalam pemantauan kami dengan rakan-rakan yang sebenarnya juga tergabung dengan Deskwilkada tadi ada rakan-rakan dari KPU dan Bawaslu ini sejauh ini dari DPT yang ada seperti tadi misalnya di Batu Piring di SD Gampa itu ada sekitar 514 kalau tidak salah DPT-nya pada saat kami melakukan peninjauan itu sudah berada di absensi 380-an berikutnya di SMA, juga di TPS Batu Piring juga RT2 dan RT3 itu sudah penyempat dari petugas ada 80% pemilih melakukan pilihannya mudah-mudahan nanti dalam hal pelaksanaan yang lainnya memang sampai dengan sejauh ini tidak ada informasi gangguan apapun mudah-mudahan sesuai prediksi hanya pada jalan saja yang kita anggap kurang rawan kemarin di jalan atau akses ke sana tetapi sampai dengan sekarang tidak ada informasi gangguan diketahui pilkada balangan tahun 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yakni petahana Haji Abdul Hadi dan Ahmad Fauzi yang harus melawan kota kosong terpisah lokasi TPS dengan calon bupati calon wakil bupati balangan Ahmad Fauzi memberikan hak pilih di TPS 05 Gunung Pandau kecamatan Paringin Muhammad Rifki dan Juru Kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batarbangan edisi kali ini Saya Nada Wati dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih telah menonton